hai oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di proyek pembahasan kali ini adalah bagaimana cara instalasi listrik dari mesin genset dan menghubungkannya ke listrik rumah nah ada rumah yang sudah diberi saklar seperti ini nah sakal seperti ini ya dan ada yang belum diberi saklar seperti ini nah contohnya pada rumah ini rumah ini belum diberi atau belum di install saklar seperti ini maka cara sederhananya adalah dengan langsung menyambungkannya ke listrik rumah tapi syaratnya harus mematikan mcb meteoran listrik dan mcb yang di dalam oke sebelumnya di sini sudah saya persiapkan bahan untuk mengalirkan arus listrik dari mesin genset ke rumah nah disini sudah saya beli stop kontak atau colokan listriknya merek unit merek utikon ssni standar nasional Indonesia dan harganya 12.000 saya beli 2 jadi 24.000 dan saya tawar menjadi 22.000 nah disini saya akan menggunakan kabel tunggal ya kabel seperti ini jika menggunakan kabel serabut yang ditakutkan adalah ketidaktahanan dari serabut-serabut karena bisa mengakibatkan serabut itu cepat panas dan putus nah maka saya akan menggunakan kabel tunggal yang seperti ini dan ini saya menggunakan bekas lampu sobat juga bisa membelinya di toko listrik yang kabel tunggal seperti ini jangan yang serabut karena resikonya lebih besar Oke sini saya akan instalasi dulu colokan listriknya Hai Terima kasih telah menonton 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 Dan Saya tes hidup Dan ini adalah cara untuk memutuskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sobat Coba cabut kulkasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton